selamat datang di denahu channel jadi di video kali ini saya akan share ini membahas dari seputaran Android TV box kalau misalkan Android TV box ini tidak bisa untuk nonton YouTube dikarenakan untuk aplikasinya mengalami gangguan ataupun untuk tethering sinyal WP nya tidak ada kalau WP nya dimatikan kemudian tidak ada jaringan internet seperti ini kalau misalkan di aplikasi YouTube nya tidak bisa tersambung error jadi apakah ada solusi lain agar bisa tetap menonton YouTube di setup box ini kita bisa menggunakan handphone ini agar tetap bisa menonton YouTube menggunakan alb box untuk HP yang digunakan bisa apa saja teman-teman asalkan HP Android jadi kita setting dulu di Android TV box nya kita gunakan untuk fitur case nya kita mempaatkan sebetulnya untuk tethering juga langsung dari handphone bisa teman-teman tapi untuk Android TV box akan menggunakan banyak data dan juga agak berat umum jadi harus kuat untuk data internetnya jadi kita gunakan fitur ini saja ke saja jadi mirroring dari handphone ke Android TV box nya jadi di handphone kita pergi dulu ke pengaturan ini jadi yang paling penting harus dinyalakan dulu untuk WP nya untuk mirroring layar karena tidak akan bisa kalau tidak dinyalakan untuk jaringan WP nya kita langsung mirroring jadi ini untuk fiturnya ini sudah terbaca dari Android TV box nya ini ada tersendimai box jadi kita langsung untuk sambungkan saja dari handphone nya kita tunggu ini mungkin di beberapa Android TV box akan ada seperti ini sudah tersambung teman-teman jadi kita bisa ulang jadi kita bisa ulangi beberapa kali untuk cara menyambungkannya jadi kita coba sambungkan lagi kita tunggu itu dia teman-teman sudah ada notifikasi di Android TV box nya jadi kita klik yang terima kita tekan OK di remote kita tunggu jadi ini akan tersambung ke Android TV box nya jadi untuk layar yang dari handphone sudah ada di televisi ini sudah dapat digunakan jadi kita masih bisa tetap menonton YouTube dengan Android TV box tapi dengan bantuan handphone ini seperti yang tadi saya sudah belikan untuk caranya teman-teman jadi untuk WP dari handphone juga bisa tapi mungkin untuk datanya akan lebih di boros teman-teman ini kita bisa melakukan cara seperti ini mirroring dari handphone ini saya coba tes di channel saya untuk lihat kualitas yang akan ditampingkan di televisinya lancar atau tidak jadi ini lancar sekali teman-teman mungkin di antiv box juga akan lancar tapi akan lebih memakan banyak data ini bisa gunakan cara seperti ini jadi untuk cara seperti ini bisa diterapkan juga seperti di setup box kalau misalkan yang ada fitur WCache nya jadi bisa lakukan cara seperti ini sama untuk caranya kita mirroring dari handphone untuk handphone yang digunakan bisa apa saja teman-teman misalkan HP Android ini bisa jadi solusi kalau misalkan YouTube nya error ataupun datanya tidak ada tukung menggangguan ini menggunakan HP Redmi 2 ini sudah lama teman-teman tapi untuk mirroring nya sangat lancar tidak patah-patah tapi belum tahu juga di handphone lain apakah akan sama seperti ini tidak ada patah-patah ataupun macet di gambarnya ini sangat lancar tapi tergantung juga dari kualitas internetnya atau data internetnya bagus atau tidaknya di handphone jadi tidak teman-teman untuk sedikit tips dan solusi kalau misalkan di Android TV box untuk YouTube nya error ataupun tiba-tiba ada masalah bisa juga di setup box kalau misalkan seperti ini jadi kita bisa gunakan cara yang tadi saya sudah share untuk solusinya agar bisa tetap menonton YouTube jadi menggunakan feature case di RTP box ataupun setup box nya semoga bermanfaat untuk video nya jadi jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih